Di tutorial Adobe Photoshop kali ini, saya akan coba sedikit membagikan bagaimana kita bisa menambahkan atau mengganti background seperti foto di studio ya Yaitu mungkin kita punya foto keluarga, ataupun punya foto wisuda, tapi bukan di studio ya Kita bisa ganti, kita bisa buat background sendiri dengan Adobe Photoshop ya Dan ini beberapa contoh yang saya buatkan background seperti di foto di studio ya Ini cukup mudah, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Oke, yang pertama siapkan foto-fotonya dulu ya Mungkin teman-teman punya foto wisuda yang foto di tempat umum, ataupun foto keluarga yang ingin diganti backgroundnya Ataupun foto dengan pasangan, suami, istri, dan sebagainya ya Kalau ingin diganti backgroundnya, tapi kita buat backgroundnya dulu, baru kita nanti bisa import objeknya ya Oke, yang pertama kita buat lembar kerja dulu, dan ukurannya terserah teman-teman boleh sesuai portrait, landscape, ataupun ukurannya berapapun ya Di sini saya buat ukuran 1920px1080px dengan resolusi standar saja ya, 72px per inch ya Dan kalau sudah teman-teman, kita ubah warnain menjadi hitam, bisa ditekan Ctrl-I, invert, atau bisa juga Kita di sini background-forgroundnya pastikan hitam putih, kita bisa ke paint bucket tool, kita tumpahkan saja di sini dan dia jadi hitam ya Terus langkah kedua, di sini kita buat new layer, di sini kita ganti background ya, namanya ya Nah, dan di sini triknya, intinya di sini Kita sebenarnya mau bermain new layer ini, saya ingin bermain ke filter Kita ke render, kita pilih close ya, atau tipe awan Efek awan yang ada di sebuah filter di render ya Dan kalau kita klik seperti ini, close, dia nggak bakal, apa itu, warnanya sesuai dengan yang ada di sini Hitam putih, jadinya hitam putih, kalau misalkan kita rubah merahnya ini ke merah, jadi nanti warnanya merah ya teman-teman ya Umumnya mayoritas merah, kita coba ke filter, kita ke render, kita ke close Dan dia otomatis gabungan antara merah dan putih, jadi background-forgroundnya ini pengaruh Oke, kita kontrol Z lagi ya, kita rubah, misalkan merah sama hitam Jadi putihnya, background-nya kita rubah ke hitam, jadi di sini teman-teman bisa lihat merah dan hitam ya Perpaduan antara merah ke hitam Jadi nanti efek render close-nya itu ada dua warna, merah dan hitam Kita coba lagi ke filter, kita ke render, kita ke close ya Dan jadinya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya Merahnya bisa diatur, warnanya dua-duanya ini bisa diatur, digabungin Misalkan di sini saya nyoba ingin warna biru dan hitam Seperti ini, kita coba lagi ke filter, kita ke render, kita ke close, dan dia akan biru sama hitam Seperti ini ya, ini udah cukup sebenarnya, teman-teman bisa masukkan Mungkin saya di sini mempunyai foto yang udah saya crop Oke, misalkan di sini saya mempunyai foto, ya artis siapa ini, pemain sinetron ya Misalkan di sini saya udah crop, udah seleksi ya Di sini kita bisa atur, kita ctrl T di sini Mungkin teman-teman fotonya bisa diganti dengan keluarga Dan jadinya seperti ini, kita ubah image ke auto tone Dan udah jadi sebenarnya, tapi kalau emang pengen birunya ini misalkan dikasih Pemanis lagi, teman-teman bisa tambahkan yaitu ke create new fill adjustment layer Kita bisa pilih gradient, di sini kita bisa pilih yaitu di sini kita ubah yang hitam Di sini, seperti ini, dan kita klik OK Dan lineernya kita ganti efek radial Dan di sini mungkin, kalau kita coba cek di sini hitamnya ini semana ya, teman-teman ya Kalau hitamnya ditaruh seperti ini, dia hitamnya di tengah-tengah ya teman-teman ya Berarti kita ubah, klik reverse, janda-janda seperti ini Dan kita bisa tarik mungkin Seperti ini, kita tambahkan efek-efek seperti ini Jadi nggak full sebuah efek close ya Opacity-nya bisa kita kurangin Jadi sisi-sisinya agak gelap ya Dan ini contohnya, kita bisa buat lagi Misalkan, di sini saya hapus dulu ya Kita buat lagi, atau kita mau ganti background kita buat new layer di sini Kita ingin warnanya hitam-putih ya Jadi kita ke filter di sini, kita ke render Kita ke close, dan dia jadinya seperti ini Kita bisa sedikit kurangin aja opacity-nya Mau diatur seberapa, seenaknya teman-teman ya Jadi untuk sekali lagi, triknya sebenarnya ada di perubahan background dan foreground ini ya Dua warna yang teman-teman ubah, itulah yang akan dijadikan Efek render pada close ya Oke, segitu saja Cukup mudah teman-teman ya Ngebuat background sendiri seperti ala-ala foto di studio Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!